Hai semua, kembali lagi di channelnya Rikuki Kali ini aku mau buat peanut cookies atau kue kacang Yang simple dan rasanya juga enak banget, tidak mengecewakan Akhir-akhir ini aku bakalan sering upload video resep cookies atau kue kering Karena aku juga lagi belajar supaya nanti pas mau waktu lebaran Aku udah lihai bikin cookies atau kue kering Tanpa lama-lama, yuk langsung aja kita bikin dan tonton videonya dari awal sampai akhir Untuk bahan-bahannya teman-teman bisa lihat di video atau di description box Pertama, aku akan haluskan kacangnya yang sudah aku sangrai dan sudah aku kupas kulitnya menggunakan blender Atau teman-teman juga bisa tumbuk kacangnya sampai kacangnya benar-benar halus Nah setelah halus, lalu tuangkan ke wadah terpisah Dan campurkan dengan garam Lalu aku akan ayak supaya adonan yang dihasilkan nanti tidak bergeringgil atau tidak ada yang menggumpal Ayak tepung terigu, garam, dan gula tepungnya Lalu aduk sampai tercampur rata Kemudian tuangkan minyaknya sedikit demi sedikit Kenapa harus sedikit demi sedikit? Karena suhu atau temperatur di setiap ruangan masing-masing itu berbeda-beda Jadi tuangkannya sedikit demi sedikit supaya hasilnya tidak terlalu lembek Jika masih ada minyak yang tersisa dan adonannya sudah bisa dibentuk dan tidak rapuh Stop, jangan masukin lagi minyaknya Aduk asal saja sampai tercampur Kemudian aku akan uleni menggunakan tangan Ketika diuleni menggunakan tangan Kita akan tahu adonannya sudah pas bisa dibentuk Tidak rapuh atau masih kering Jika adonannya masih rapuh dan masih kering Tambahkan lagi minyak sedikit demi sedikit Kemudian uleni sampai tercampur, kalis, dan nantinya bisa dibentuk Adonannya sudah jadi seperti ini Tidak rapuh, kalis, dan sudah bisa dibentuk Aku akan cetak kue keringnya di atas loyang yang sudah aku alesi mentega Cetak menggunakan cetakan bulat seperti ini Ambil sedikit adonan kemudian pipihkan Atau teman-teman juga bisa bentuk adonannya Dengan cara ambil semua adonan kemudian pipihkan Menggunakan rolling pin dan cetak menggunakan cetakannya Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis Setelah selesai, kemudian aku akan panggang di suhu 160 derajat celcius Selama 15 menit Dan panaskan kelebih dahulu opennya Setelah 15 menit, keluarkan dari open Kemudian dinginkan sampai kukisnya benar-benar dingin Nah setelah kukisnya benar-benar dingin Kemudian aku akan olesi menggunakan 1 butir kuning telur Yang sudah aku campur dengan 1 sendok makan minyak goreng dan pewarna makanan Untuk pewarna makanannya ini opsional Bisa pakai atau tidak juga gak apa-apa Olesi ke semua kukisnya Setelah selesai, aku juga akan percantik Kuenya menggunakan biji wijen di atasnya seperti ini Kemudian panggang kembali selama 5 menit Dengan suhu yang sama Setelah 5 menit, hasilnya akan seperti ini Cantik-cantikan Lalu aku akan dinginkan Kemudian aku akan cicipi Soal rasa jangan ditanya lagi Ini benar-benar enak banget Kacangnya sangat terasa Crispy dan lembut ketika masuk ke dalam mulut Jika teman-teman suka dengan videonya Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe Dan nyalain loncengnya Agar tidak ketinggalan di video rekoki selanjutnya Semoga videonya bermanfaat Dan selamat mencoba